Halo guys, selamat datang di Pakcik jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendokong channel ini bagi kalian yang ingin memaksimalkan penggunaan muzik serta bass yang paling padu amat kalian boleh mendapatkan Skullcandy Crusher Evo ini guys dengan harga 3 juta rupiah Skullcandy Crusher Evo serta boleh mengubah tune bass-nya mengikut kesukaan kalian dan kalian boleh merasakan bass yang paling mantap pada headphone ini guys jangan lupa mendapatkan headphone ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke dalam The Pakcikis dan juga Ari Lee Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? semoga sehat-sehat selalu ya guys Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik channel yang memberikan kita informasi entertainment dan juga reaksi yang jujur aja ya guys Alhamdulillah terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik kita ucapkan selamat datang, selamat bergabung insya Allah ya kita bakal bikin video yang terkini itu viral terkeren apa saja yang positif bakal kita sikat dan untuk kali ini guys kita bakal, wah udah lama kita gak mereaksi nih ya daripada Bang Aziz ya yang mana vocal plus by Indra Aziz yang mana dia ini memang pakar vocal yang memang dia ini seorang yang coach Indonesia coach juga Indonesia, expector Indonesia yes jadi guys, mari guys kita bakal lihat nih ya apabila ada konten TikTok viral yang mana ya pastinya berkaitan dengan nyanyian lah ya jadi mari kita bakal lihat bersama nih apa enak atau enggak nih karena kalau kita lihat caranya dokumenter itu memberikan kita ilmu juga guys ya jadi kita harus nonton video ini sehingga habis nih guys bersama-sama jadi gak perlu bahasa basi kita bakal lihat dalam 3, 2, 1 and go wow dia pakai sini ya sini ya sepertinya kayaknya gampang banget ya wow bisa ya wow keren banget ya Rifqi menurut saya sih ini lebih bagus ya lebih bagus secara teknis secara pembawaan juga lebih bagus dari yang kemarin viral justru menurut saya tekniknya Rifqi ini bagus banget ya dia juga bisa nambahin warna rock disana kalau dia mau dan ada ayunan yang maksudnya dengan teknik sultan tinggi begini dia masih punya ruang buat melakukan hal yang menjadi ciri khasnya dia keren banget Rifqi gak oke kalau ada tingginya wuhh saat bahayaku duduk berduanya wah suara kayak gini aku hidup udah 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 suara ini yang aku kangen kan guys suara kayak gini yang aku kangen kan Nurlinda SN kita bakal cari juga guys wah suara yang kayak gini itu aku kangen banget suara yang seperti apa tuh seperti apa tuh enggak aku pernah dengar dulu satu artis namanya Tilo ya karena diriku bukan aku tiap kali kau ada suara 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 adem kayak gini ini kembali baci kembali aku pernah oke mari mari kita denger saat bahayaku duduk berdua denganku hanyalah bersamamu mungkin aku terlanjur tak sanggup jauh dari dirimu ku ingin engkau selalu selalu jadi milikku ku ingin engkau mampu ku ingin engkau selalu bisa kembali diriku sampai akhir suara yang aku kangen kayak gini itu hanya terucap dari mulutmu oke ini lucu banget ya buat saya ini konten yang mengemaskan karena suaranya kayak anak kecil dan caranya ini juga agak kayak anak kecil ya lucu banget selalu bisa jadi ada yodel yodel atau desahan desahan yang menjadi ciri khas nyanyinya bagus suaranya juga bagus dan kontennya mengemaskan gemaskannya wah mengajarmu saat kau pulih wih wih bukankan aku tak cinta oh my god tapi ku ingin berhenti bukankan aku tak bisa aku wuuh ada gerol yang saya kagumi dari anak-anak ini adalah rasa percaya dirinya dia bisa nganyain dengan full feeling dengan ada gerol ada gitu lagi-lagi tentu lagu pilihan lagunya itu loh yang saya agak sayangkan cuman ya gimana kita emang kekurangan lagu anak ya jadi mungkin bisa ditambahin tuh buat penulis lagu penyanyi yang bikin lagu yang bisa dianyiin sama anak-anak yang sangat berbakat ini ini anak ini bakatan tuh luar biasa ya percaya diri dan juga dia menggunakan teknik yang cukup advance gitu loh buat orang dewasa top banget nih adeknya nih bau-bau punya katanya disini komennya musuh terbesarnya cuman pubertas pubertas memang bener ya kalau dari anak SD begitu pindah jadi suara dewasa itu puber suaranya berubah jadi lebih dalam lebih ngebas kehilangan suara tinggi itu bukan kehilangan suara tinggi sebetulnya cuman pindah aja registernya dari atas ke bawah ya tapi range vokalan tetap full pada akhirnya jadi buat kamu-kamu yang lagi mengalami suara pubertas suaranya berubah jangan mikir itu kehilangan ya bukan itu tidak kehilangan itu proses natural alami dan semua orang mengalaminya jadi itu aku lah itu ya ha ha wow wow oh ooo Uyuh, Uyuh, Uyuh. Uyuh, 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 Uyuh. Asik banget ya. Asik banget sumpah. Dibikin aransemennya unik begini ya. Dengan 4 pecahan suara dan juga ketukannya dirubah menjadi 3 perempat. Bungong jempa, bungong jempa. Dirubah menjadi. Bungong jempa, bungong jempa. Magari Aceh. Jadi unik banget ya. 4 perempat cepet jadi 3 perempat yang slow kayak gini ya. Mungkin sebutannya waltz. Begitupun juga aransemen yang harmoninya itu unik dan gak ngebosenin ya. Ada part yang sawt-sawtan, ada part yang harmoni bareng. Jadi ini keren banget nih. Yang pasti nih para anggota-anggota choir ya. Disini tulisan ya. Choir aransemen oleh Avdol Zikri. Dan dari cara mereka nyanyi ini, mereka bener-bener udah berpengalaman di dunia paduan suara ya. Keren sekali. Ah, ini adalah Malaysia ya. Ini adalah Malaysia ya. Ini adalah Malaysia ya. In my mind, in my mind, where I make up, just like holy memory. Mariana, 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 Mariana. Let's go. Hey. Ya mereka paham banget dengan algoritma dan konten. Tentu selain nyanyi, juga ada yang lainnya ya. Yang membuat penonton atau audience itu saat scroll-scroll, dia bingung ini apaan. Dan sehingga di konten itu sampai habis. Dan itu membuat algoritma berpihak pada mereka. Likes-nya aja saat saya nonton video ini ada 900 ribu likes. Berarti yang nonton itu udah jutaan banget ya. Komentarnya udah 7.900an. Dan yang nge-save video ini udah 80 ribu yang nge-save. Jadi sebenernya kita bisa belajar loh dari konten-kontennya mereka ini ya. Dan bener-bener sekarang itu nggak mutup kemungkinan setiap orang untuk bikin lagu, untuk menjadi viral, untuk menjadi kreator. Karena lihat dong, konten ini sederhana tapi sangat melekat gitu loh. Bikinnya juga cukup pakai handphone, nggak perlu pakai peralatan yang ribet-ribet. Kreatif banget. Top. Hmm, juga kreatif. Wah, artinya gini guys. Oh, pendah yudah. Oh, pendah yudah. Yudah. Oke, ini nih konten-konten yang bikin orang nyandu. Asyik, bilang ada suara burung-burung, ya burung-burung sedang bernyanyi di pagi hari. Terus dia suaranya halus banget ya. Dengan cengkoknya yang halus gitu. Terus suara gitarnya juga halus. Jadi bener-bener nontonnya tuh berasa healing gitu. Tapi sebenernya, adik ini melakukan cengkok-cengkok yang sulit banget bagi saya. Karena saya nggak familiar dengan semua liuk-liukan itu. Tapi dia melakukannya dengan sangat effortless. Asyik itu hal yang biasa aja dan gampang banget buat dia. Saya yakin adik ini dari kecil udah terexpose dengan nyanyian yang seperti ini ya. Memang kalau musik Indonesia itu ya banyak pengaruh dari Melayu, dari India, dari Arab, Timur Tengah gitu. Dan itu semua menurun ke musik-musik yang kita kenal sekarang. Baik itu lagu-lagu Jawa, lagu-lagu Melayu. Saya sangat tertarik sebetulnya untuk belajar cengkok seperti ini ya. Cuman saya rasa mesti butuh waktu yang cukup lama buat saya setiap hari dengerin lagu-lagunya seperti ini. Supaya dapetin tuh cengkoknya. Ini bukanlah suatu hal yang dipelajarin secara teori. Tapi bener-bener pake feeling. Artinya kamu mesti dengerin setiap hari gitu loh semua cengkok lagu-lagu Jawa ini. Supaya kamu bisa niruin ya. Dengerin setiap hari dan tiruin sampai dapet. Itu baru feel-nya bakalan seperti dia nih ya. Enak banget didengernya ya. Dengan suara kicauan-kicauan burung ya. Asik. Kicauan-kicauan burung ya. Waktu aku masih bersama dia. Wih, gak usah di Arabik nih. Dia yang aku cinta. Dia yang aku puja. Aku diberi tanda mata sejadah merah. Katanya agar aku rajin ibadah. Sayang kisah ku dengar. Suaranya guys. Enak banget ya. Enak banget. Anissa Rahman dengan sajadah merah. Nah si Daria pernah nyanyiin lagu ini. Nisa Sabian juga pernah nyanyiin lagu ini. Dan lagu ini katanya ditulis oleh Imam Gozali dari Kudus ya tahun 2011. Dan lagu ini mengisahkan tentang sedihnya seorang laki-laki yang ditinggal nikah. Dan saat dia meninggalkan laki-laki ini untuk menikah dengan pria lain. Dia memberikan tanda mata sebuah sajadah merah sepedia. Lebih rajin ibadah. Tapi ya kalau mau nyanyiin lagu ini. Dia harus jago ngelakuin dengan cekauan seperti ini ya. Dia gak akan dapet kalau misalkan nyanyiin dengan cara R&B atau pop itu gak bakal dapet. Ini yang saya maksud dengan setiap genre lagu itu memiliki tradisinya masing-masing ya. Opera, R&B, jazz. Ya tentunya Melayu, dangdut. Mereka semua tuh punya masing-masing tradisinya dan cara nyanyiinnya. Makanya saya selalu membedakan juga antara teknik vokal dengan style atau gaya vokal. Nah ini tradisi nyanyi seperti ini adalah gaya vokal ya. Jadi bukan teknik. Kalau teknik sih ya kurang lebih mirip-mirip lah ya. Kadang-kadang kita pakai pita suara juga paru-paru diafragma. Tapi kalau gaya, nah ini gaya seperti ini nih. Inilah kerennya ya kalau lagu-lagu seperti ini ya. Gak semua orang bisa nyanyiin. Mesti punya kehalian khusus di gaya vokalnya. Kerennya bahasa saja. Betul. Betul. Itu sona best. enak banget nih, orang timur kalau sumo nyanyi nggak ada obat, ini source-nya dari IG Marcelina Murtiaumar ya, cuma saya kayak kenapa videonya begini amat sih terlalu singkat gelap, begitu kayak mukanya cuma setengah, sayang sih kalau menurut saya ya bayangin opportunity yang dia miliki kalau dia bikin videonya dengan lebih proper ya proper dalam pengertian bukan bagus pakai kosong, enggak, terang terang videonya, kelihatan mukanya, ekspresinya gitu loh, jadi dia ada koneksi, ada connection sama yang nonton, kalau gini kan kamu, sebenarnya kamu nge-block kamu nge-block connection kamu dengan penonton kamu, sehingga banyak opportunity yang terbuang atau kesempatan yang terbuang, padahal bisa aja nih kamu menambah banyak fans dari sini, ya kan jadi, ini buat Marcelina kalau kamu melihat video ini, suara kamu keren banget sih, parah ya dan feel kamu jazznya tuh dapat banget ya, jazz kekinian banget cuma videonya mungkin next time, bisa lebih terang gitu, kelihatan mukanya, kelihatan ekspresinya supaya fans kamu juga bisa merasakan connection dengan kamu, begitu tips dari saya jazz banget dan menikmati orang jika menikmati oh 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 Wow, ini masih muda, tapi kata-kata bukan Indonesia ini ya? Iya, benar-benar. Ini aku rasa musuh utamanya juga nanti bila meningkat dewasa ini dia juga. Oh, puberti ya. Masalah puberti nanti. Tetapi lengkokan tuh dia bisa mengawal sudah, maksudnya dia basic. Nafasnya ada sudah, nafasnya itu. Nafas itu, guys. Dari Malaysia? Iya. Kelantan? Oh, dari Kelantan. Bagus ya, ada ini menyanyi dan saya semangat latihan vokal di tempat yang seperti ini ya. Terbuka, luas, pegang mic. Jadi benar-benar berasa ada ruang gitu loh. Dia nggak merasa tertutup dan sempit ya, sehingga suaranya bisa lebih lepas. Keren banget tentunya ya. Ini kayaknya diposing oleh ayahnya, Deddy Rian Aiden. Kalau dari saya mungkin tipsnya sedikit aja ya. Saya cuma punya tips sedikit. Kita biasanya saat nyanyi ya, saat depannya itu, depan sebuah kata itu adalah huruf mati seperti cintaku. 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 Kita suka nambahin huruf N di depannya. Cintaku. 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 Jawabnya. Menjadi. Jawabnya. Jawabnya. Jawab. Nah, menurut saya sebaiknya itu dihilangin ya huruf N tambahan itu. Cinta. Jawab. Menjadi. Cinta. Dan. Jawabnya. Oke. Oke, penyanyi. Sekian dulu video kali ini. Semoga menghibur. Gimana? Hilang N nya ya? Maksudnya, waktu dia menyanyi itu, dia meletakkan N pada depan ayat. Jadi kalau kita nyanyikan. Cintaku bukan. Tapi yang ini dia nyanyikan. Cintaku. Cinta. Oh. 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 Menjawabnya. Menjawabnya. Menjawab. Menjawab. Oh. Menjawab. Oh. Jangan boleh. Tidak perlu yang itu. Maksudnya, direct. Jawabnya. Cintaku. Maksudnya. Oh, ada. Ada. Oh. Cinta. Oh. Itu ya. Sepatutnya. Cintaku bukan di apa. Sebenarnya ini kita baru tahu ya. Ii. Sebab. Selepas Indra Aziz ini commenter tentang N. Rupanya itu selalu berlaku. Bukan hanya N. Tapi juga yang selalu. padahal bisa aja seperti biasa adu-adu orang selalu adu-adu janggang oh gitu Oh iya kan itu menjadi satu itu kalau itu enggak ada enggak enak kalau nyanyi kalau akulah cintaku bukan-bukan cintaku banyak pengajaran yang kita dapat pelajari daripada vocal plus by Indra Aziz sebabnya ada benda yang kita sendiri pun enggak tahu ataupun enggak perasaan langsung itu adalah sesuatu yang kesalahan ya kesalahan ini semua bukan kesalahan banget lah tapi sebenarnya cara kita itu teknis itu teknis ya ada orang kayak gitu enak kalau kalau kamu dengar lagu rezeki di Vivian juga ada engan ya kan lihat-lihat nih juga lah caranya lihat artinya juga ya seperti baby ya ada embe ya embe embe oh ada ya kan Justin Bieber juga kayak gitu ya bener oh gitu maksudnya untuk cover vocal sendiri itu kayak gitu senang cerita yang pandai bernyanyi itu nyanyi gimana pun memang enak ya bener-bener kalau seperti kamu yang ngajarin aku tadi seperti ayam ngajarin dan itik berenang gitu sama aja ya ketemu ketemu jalan lurus ya kepiting diajar jalan lurus ya betul silap di sana tapi nggak apa-apa ini adalah pelajaran kita juga gimana menurut kalian mau nggak kita lagi reaksi lagi berhasil ini ya kalian silah komentar dibawah seperti biasa nyanyian-nyanyian yang lain juga sebabnya kita pun lebih kepada kepada hiburan begitu jadi kita bisa melihat lebih banyak ya belajar-belajar lagi jadi mungkin itu kali ini ya ya itu sebenarnya berdua sekian akan ada lagi sebarang video untuk diriasi just comment dan berapa cerita dengan dengan insyaallah mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan video-video anda ya see you for the next video Assalamualaikum